Oh oh guys 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 gue nemu akun Instagramnya ternyata di akhir Wow ini dia akun Instagramnya kita bakal Yo guys kembali lagi di channel FKR Project Nah jadi teman-teman kali ini kita bakal ngebahas yaitu suami yang berhubungan Mertua ya Pasti kalian tau lah ya Sekarang kita bakal keklarifikasi dari video sebelumnya Karena gue agak ngejanjiin ya karena si siapa namanya Rozi ini ada salah satu komen yang bilang Rozi klarifikasi Nah disini gue bakal ngebahas klarifikasi dari si Rozi ya Teman-teman ya kalo yang belum nonton video sebelumnya tonton aja Itu video gue kagak kena dolar kuning gara-gara nyebutin kata-kata enak Enak gitu kan Bangkit banget Tapi ya sudahlah gak apa-apa So konten itu bakal jadi hiburan buat kalian ya Tidak ada yaudahlah intinya seperti itu ya Gue curhat aja dikit langsung aja kita mulai videonya Buat teman-teman nih yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa di klik tombol subscribe Aktifin loncengnya Agar kalian tau notifikasi kalo gue upload video baru Dan jangan lupa juga untuk video ini di klik like Comment dan share ke teman-teman kalian Dan bantu follow juga akun halaman facebook gue Untuk linknya ada di deskripsi Langsung aja kita mulai sekarang Let's go Oke teman-teman Jadi ini gue dapet dari twitter Ya bahwa katanya ini adalah twitternya Rosie Zai Hakiki Ya disini gue agak curiga Entah kemudian atau tidak Karena disini fotonya Ya kita bisa liat ini pernikahan mereka Ini si Norma Rismala Ya disini jelas-jelas ada textnya Kalo bener Ewa gak tau malu banget ya Di text Dan it is gue gak tau ini real apa tidak Karena ini akun ini baru September 2022 Ya Dan Ya ini gue gak tau kenapa Oke Oke coba kita baca aja dulu Dari Yang pertama ya Oke disini yang pertama Dia bilang Rosie Oke Jadi disini dia bilang Ada dari sosmed keras Hanya foto orang nikah-nikah Hmm Hehehe Maha Kalian pasti udah tau ya Foto nikah-nikah ini apa Ya Begini Ya disini adalah foto pernikahan Tapi Ternet gitu kan Sama Ibu Matua Begituan Dan Fiksi Ini cewek kuat banget ya Masalahnya Di dua-duanya orang yang dia sayang ya guys Terus dia bilang Maaf Sebelumnya saya ingin klarifikasi Terkait berita tentang saya Dan keluarga besar saya Tapi tidak saat ini Dan saya minta maaf Atas kesemua yang terjadi kepada saya Hmm Ah enak banget ya segitunya Oke Jadi Gue sedikit cerita Temen-temen Jadi Kenapa Dia bisa minta maaf ya gini Jadi Ada Sosok dari Si Normala ini Jadi Dia dapat denger lah Habar bahwa Suaminya Begituan ya Begituan Sama ibu mertuanya Itu diketahui oleh tetangganya Saat tetangganya Itu minjem tangga Dan rumahnya kan samping-sampingan Nah tangga itu kan ada di atas Dia gak sengaja nih Ngintip dari ventilasi Di bolongan Pas dilihat Ternyata Itu si Rozi Dengan ibu mertuanya Yang tidak memakai sebuah busana guys Nah seperti itu akhirnya Ya ketawanya seperti itu Buat temen-temen yang masih belum tau lah ya Terus ratifikasi kedua Disini dia bilang Saya minta maaf pada istri saya Saya berjanji Akan menebus semua kesalahan saya Bos Kamu tau gak istri kamu tuh Kena mental lah Kena fisik gitu Eh fisik lagi Fisikis ya Bahasa orang fisiologis Kayak gimana fisikisnya Karena satu sisi itu ibunya Satu sisi ibunya orang yang telah melahirkannya Gimana coba Satu sisi lagi itu suaminya Gimana coba Dua-duanya orang yang disayang Tetapi Kedua orang yang disayangnya Menghianat Dan seenak jedatnya gitu ya Minta maaf Gak logis sih Gak logis ini Ini gak logis banget Kalau dia yang menulis kayak gini ya Wah ini klarifikasinya parah banget dah Saya bener-bener hilaf Saya Bener Bener Hilaf Gimana guys Pendapat kalian Sebenernya gue gak mau banyak komen sih Kayak Lu Lu kayak ngelakuin kesalahan kecil aja sih Cuma minta maaf Dan terus Lu bilang saya hilaf Ini bukan masalah Kecil Ya Anda tidak berpikir dua kali Saat melakukan seperti itu ya Ya gue juga gak tau Otak jessinya dimana ya Oke Kita coba ke atas Besok saya akan membuat video klarifikasi Dengan mertua dan istri saya Oke Di Desember tanggal 27 Tapi Sampai sekarang Ini udah tanggal 29 guys Dan sampai sekarang Gak ada video klarifikasinya Gue taketnya ini klarifikasi Akunnya palsu sih guys Terus disini Rosie ngetek lagi nih Dari Nurmarismalah Dia bilang Sekali lagi Aku minta maaf Mungkin Ini gak bakal bisa kamu maafin Gereget banget Bukannya udah cerai Kok masih minta maaf ya Sudah kegep gitu ya Sudah kegep gitu ya Sudah Sudah ketangkap basah Masih berani gitu Keluar-keluar di sosmednya Gue kesel banget ya Mungkin kalau gue Sebagai kakak gitu ya Habis nih guys Habis nih orang ya Kayak gak ada otak gitu Otaknya itu ketara di Dengkul guys Itu istri lo itu Istri lo itu Sangat terkena Mental gitu ya Psikisnya gitu Yang lo berhubungan itu Itu orang tuanya Yang membesarkan dia Dari kecil Coba lo bayangin Gimana coba Aduh Otak dari klarifikasi Ini tidak masuk Kalian temen-temen Oke kita ke atas lagi Oh Disini ada dari Nurmarism Ya ini akunnya Ini Lihat fiturnya ya Jadi buat slogan Menangis bukan karena Cengeng Tetapi Menangis karena Tersakit nih Ini akun nasli guys Hmm Curigakan ya 833 followers Terus disini dia bilang Temen-temen Semuanya terima kasih banyak Yang sudah support Risma Doakan yang terbaik Buat Risma ya Semoga Risma kuat Gue agak curiga sih ini Ini kayak hubungan Dari Akunnya Tapi kalau emang ini Bener-bener real Ini klarifikasinya Kayak gini guys Ini klarifikasinya Karena Ya Kenapa gue bisa Bilang akun ini real Karena banyak banget Di sosial media TikTok Yang gue Ceritau Ya Semua ngarah ke akun ini Satu sih Satu hal Bisa jadi ini akun Yang hanya Buat mencari Follower Mumpung lagi naik Oke Gue gak berhenti Sampai situ aja Mencari klarifikasi Temen-temen Karena video ini Garis besarnya Klarifikasi Dia Gue coba Nyari ke Instagram Instagramnya Itu Rose Z Z Y Y G Gak ada guys Pokoknya intinya Gue coba cari-cari Ternyata di Instagram Gak ada Ini Kenapa gue bisa Bilang nah Ini akun Instagram dia Nah Ini Klarifikasinya juga Dia bilang Kayak gini Gak usah pada Kepo Sama ngurusin rumah tangga orang Semua orang Pernah melakukan Kesalahan Bangke Ini mungkin Klarifikasi Paling valid ya Kayak Sebenernya Kalau gue ngeliat Slogan dari tulisan ini Dia ini Songong Hampir sama Tingkah songongan dia ini Sama kayak di Twitter Bisa jadi akun tadi juga Asli Karena Ya gue bilang Ini Ini Instagram dia Kelakuan sama tulisannya Hampir ada kemiripannya Sama-sama Songong ya Gini Kita baca ulang lagi ya Gak usah Pada kepo Sama ngurusin rumah tangga orang Gimana ya Gue bukannya kepo sih Bang Roz Cuma Gue tuh pengen cari tau aja gitu Kenapa lo bisa tega ya Otak lo gimana gitu Lo aja Nyakitin hati seorang cewek ya Hati seorang cewek Yang selama 5 tahun Buat kalian yang belum nonton video Dari cewek itu Kalian bisa nonton video Klik aja Channel gue Nanti tuh ada video dari Yang pertama ya Pertama Yang lebih Ke arah ceweknya Sehingga gue bisa buat video Tentang Klarifikasi diri Zoi Nah Jadi Lo tuh bisa nyakit Balik lagi Jadi Lo tuh bisa nyakitin banget Cewek yang Udah 5 tahun sama lo 5 tahun itu gak bentar Lo jalanin proses Wow Itu keneng-kenengannya banyak banget Ya Proses yang lo lakuin disitu 5 tahun itu Bos Lo teleponan Lo chattingan Lo makan Lo main Lo keluar Lo mandi Lo healing Pokoknya lengkap banget lah Disitu momennya Tapi Kok lo bisa gitu ya Nah Gak bisa pikir Emang cowok Napsuan ini Agak lain ya Semua orang pernah melakukan Salah Dia Mencoba Berbalik ya Melindungi kata dirinya Tersalahkan Dibalik menjadi Semua orang Iya sih Semua orang pernah Melakuin kesalahan Gak itu Pernah Pernah Gue juga bahkan pernah Gak ada sih Di dunia ini Orang yang gak pernah Melakuin kesalahan Gak ada Gak ada satupun Ya Bahkan kalau ada Emang 0,0001% Yang bisa Melakukan Tanpa kesalahannya Ya tapi Kesalahannya Gak separah lo sih Bisa Gitu ya Melakuin sesuatu Tapi tidak berpikir Next ke depannya Gitu Hanya Memikirkan Sesaat gitu Nah itulah Ya Nafs itu Emang enak Cuma sesaat enak Kalau udah ketahuan Siapa yang bingung Anda Tapi untung sih Ceweknya Finter ya Udah ngelakuin pencerian Dan dia baru Up Up ceritanya Sekarang gitu Coba Pas waktu itu Saat tragedinya ya Di up udah Di ahmuk masa Di ahmuk warga Itu viral Udah Karena gue udah gak nemu lagi Dari akun-akun Twitter Akun TikTok Ataupun Apa Facebook ya Itu gue gak ketemu lagi Nah disini gue sebenernya Ada lagi guys Dia sebenernya ada lagi Buat klarifikasi Satu lagi Di Instagram Dia bilang kayak gini Jangan sok-sok Menghakimi Kalau gak tau apa Gue tau Sebenernya slogan ini Dibuat-buat Ya followersnya ya Atau temennya Tapi akunnya Ada di hapus guys Akunnya ditutup Entah ditutup Ataupun di hapus So gue tidak tau Gimana Tapi ini Ini parah banget Nih liat guys Eh bisa ya orang sepede ini Kita tau bos Kita tau ya Kita tau dari Normal lah Kalau anda itu Tidak berbuat hal yang Diluar nalar gitu Nih Nantinya seperti itu guys Itu dari klarifikasi Dari si Roza Ya itulah Si orang Kagak ada Ah lah ya Tapi disini akun Instagramnya Roizai Underskorta Tapi udah gak ada sih Oh Guys 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 Gue nemu Akun Instagramnya Ternyata di akhir Wow Ini dia akun Instagramnya Kita bakal Mengklarifikasi Dia lagi guys Wow Ini Instagramnya guys Wah Jadi ada perubahan Kenaikan ya Jadi 739 Jangan sosok Menghakiki 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 Untuk sosok cowok ini ya Anda ini Sabar Marley Sabar Gak boleh emosi ya Buat cowok kayak gini Sabar 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 Ini laptop gue nih Nanti rusak pula Gue gara-gara emosi Sama si Roi Gak balik model bos Jangan sosok Menghakiki Kalo gak Apa-apa Kita tau ya bos Wah gila Ini Pernah banget nih Emang Wow 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 Madafaka men Ya Ya Gila Ini orang udah Sarap ya Gue kira Akun Instagramnya Di hapus Ternyata tidak Oh cuma Diganti username-nya guys So sorry guys Gue gak tau Gue baru tau Di saat gue buat video ini juga ya Wah kok gila Gimana menurut kalian Klarifikasi dia tentang Jangan sok menghakiki Ataupun dia bilang Ya dari Twitter sama Instagram Kayak ada kesamaan Intinya Dia gak mau disalahin lah ya Intinya dia gak bersalah Tapi sampai sekarang Dia gak buat klarifikasi apapun Ya berarti dia salah Waduh Lo cewek Nor Ya tadi siapalah Ya lo kuat banget Semoga lo gak Trauma berkepanjangan Karena kalo Gue diselingkuhin aja Gila traumanya tuh Panjang banget temen-temen Sampai sakit hatinya tuh Tidak terlalu panahkan Oke itulah ya Thanks guys Ya udahlah Ya oke Gue tetep support yang terbaik buat lo Semoga lo gak ada kurisian apa-apa ya Nor Marah Oke Aku disini pengen izin pamit guys Izin mundur diri Karena klarifikasi-kasingnya Seperti ini aja Gak bisa banyak yang Aku cari informasinya Aku gali informasinya Tentang video viral ini Ya tapi inilah Ya intinya Jangan pernah jadi Cowok yang sangat nafsuan Gue gak tau Gue harus bilang apa lagi sama dia Gue gak ngerti Gue gak paham Kok bisa gitu ya Ada orang kayak gini Gue kira cuma di FTP ya FTP Ataupun cuma film-film Yang bisa tragedi Kayaknya ternyata Relive-nya ada gitu Oke Kalo misalnya gue ada salah kata Sorry guys Gue juga manusia Mohon maaf Kalo gue ada salah pengucapan Buang kata-kata buruk gue Kalo emang ada kata baik-baiknya Ambil kata baik-baiknya Thanks guys Aku disini Fadli Sampai ketemu di video selanjutnya See you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax